kamu bener-bener pendosa kamu ya udah pulang lah ke Indo main kayak kucing lu semua ah semua tim di komenin gitu ah yang turu ah gak seru netizen kemarin sebelah gitu di komenin gitu juga yo kembali lagi di acara pengabdi haters bersama Luksi Misery dan gua Gugun Co alias Gugun Ngaco oke kita akan reaction komen-komen netizen yang ada di komen Instagram Luksi Misery dan Bersija Esports komen pertama dari Sid.Trigger Cukup main lo jelek lo bukan macan gak tau sih itu gak tau sih gak kerasa sih yang lain dong gak ada rasa nih gak ada rasa gak ada rasa iya biasa aja B aja Besok komen lebih pedes iya lebih pedes udah akun fake lagi gak pedes ini Mendy fotonya pario nih Mendy underscore sakya player mahal malah turu katanya apa player mahal malah turu player mahal player mahal banyak kok player mahal yang turu juga iya kita gak mahal kok merasaan iya kita gak mahal iya berapa sih aduh gak mahal kan enggak lah mahal yang itu lah iya iya mahal yang sebelah lah kayaknya iya yaudahlah gua makin panas nih komen ketiga dari den underscore dika 360 abis wisuda fotonya nih para lord sesungguhnya canda lord 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 berarti apa semua gitu maksudnya apa gimana sih gak tau nih para lord berarti kita lord lord para lord berarti semua bukan cuma satu para lord lord berarti kita lord berarti kita jago berarti jago thank you thank you thank you siapa namanya tadi den underscore dika 360 abis wisuda fotonya tuh baru abis aja wisuda deh dika dika semoga lulus ngedapet kerja ya nged** hati ke muhammad purka nah ini dia fotonya lagi mancing deh di sungai katanya merendahlah serendah hashtag 13 cua cua gimana ya biasa lah kita belum belum bener-bener lah itu ngasih yang lain dulu tapi kalo cepet nih amai muhammad purka 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 apa purka itu tapi kalo purka punya tim boleh sih daftar PMSL nah kalau terima cuaaat 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 dari Faruhan jelek banget mati kelindes dua orang ini kapan ya tau oh itu match sebelum match terakhir lawan ini gak sih energi nggak lawan Vietnam eh Vietnam kan lawan SLD oh lawan SLD iya soalnya kalo kita gak kelindes kan kalian gak mungkin komen iya jadi kita sengaja biar kalian semua komen biar ada kerjaan iya biar ada konten ginian iyaa thank you thank you buat udah komen thank you thank you bikin kerjaan aja lu maksudnya iya genpost ada second IG genpost 07 agresif dikit woy apaan defensif terus iya pemuja genpost dong iya tapi bukan genpost iya oh gak beda nih main kacamata dia kita kurang agresif kayak mana gak tau dah mungkin agresif tuh gini kali dapet senyata keliling-keliling gitu kali agresif ya main klasik iya main klasik iya main klasik nge speed nge speed ya kan tabrak tabrak gak apa-apa ntar diterapin di play style dia aja mungkin itu ya kayaknya kita main sendiri aja sih iya nanti satu turun pekado sisanya nyari musuh iya mf underscore mustafid nih lagi naik gunung wassalam ini mah berat 3 besar juga apa? wassalam wassalam assalamualaikum dulu pak jawab berarti ini wassalam ini mah berat 3 besar juga katanya yaaah gimana ya ya gimana ya ya gimana ya namanya battle royal susah mau nyawa juga mau cuman kan susah semua tim juga mau 3 besar cuman ya gimana udah lah ya yuk next 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 game post lagi nih bener-bener game post rotasi sinyu dari zaman purba rotasi lambat putarin zona nah kan bener berarti abis ngelut lu disuruh langsung rotasi cari musuh klasik berarti kalau misalnya rotasi yang dia mau tuh terus gagal juga apa yang bakal dia komen lagi ya rotasi lambat putarin zona udah tau gak ngerti gua gak bisa terus gua capek yang gua jawabin kayak gini iya suruh mainnya lah anjir next 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 ah ini main grotopia di asipos dot gtt main yang bener lah desa tuh bagus malah makin lama makin bau gak jelas anjir ya kan *** banget gimana ya gitu ya kita juga berharap day 2 tuh bisa main tapi gak main day 3 juga gak main yaudahlah ya yaudahlah mau gimana lanjut ke Farhan Aji21 pasif evosnya masih ada ga suges aja tuh suges suges netizen doang lanjut 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 ya ga ada yang mempan nih iya dari pendosa underscore san namanya akun pendosa bener bener pendosa namu ya udah pulang lah ke indom main kayak kucing lu semua ah semua tim di komenin gitu lah yang turu ah gak seru netizen kemarin sebelah gitu di komenin gitu juga berarti ini emang sering muncul loh ya kayaknya emang banyak waktu luang ini yang komen-komen gini nih jadi kayak bener-bener punya kerjaan gak ada kerjaan gak ada kerjaan banyak waktu luang yaudah gak apa-apa makasih makasih lanjut lanjut dari Wamun Wamunandar besok nanti IG kawanya gak susah betul ini 3 match lagi masa gak bisa sih top 5 apa sih yang membuat kalian D2 dan D3 gak perform bangkitlah gameplay D1 jangan diterapkan karena tim lain sudah step up kalian step up D1 doang seharusnya seterusnya seperti itu ini kritik sih bukan head comment ya makasih ya makasih mungkin kita emang lagi bau aja mungkin D2D terakhir D1 lagi keras di awal doang kata D1 bahaya kalo keras di awal keras di awal doang otot 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 ya kan dari Adi 43166 ini nomor bola apa toge sih ini banyak kritik gitu ya waktu di atas sombongnya minta ampun fans-fans tepos gedaran di bawah langsung disulan mulutnya hah emang iya ya lu gak tau gak baca komen kelasan yang sombong yang itu deh kita belasang diem mulu deh fans-fansnya oh fans-fansnya beberapa oknum oknum ya normal lah fernes sebagai fans iya fanatic ya kan Ahmad Natsution underscorenya 2x nih bubar aja udah hancur dari hashtag 3 ke 13 gak usah collab-collab tipos sama persija esports masing-masing aja siapa tau lebih baik gue suruh cerai gitu ini kayaknya nih hahaha kayaknya dia nih main karakter nih hidup harus mau dia nih iya iya kan iya coba deh lu investor transfernya kita iya ini kayaknya nih main karakter nih di bumi nih dia harus main sesuai mau dia nih udah lanjut lanjut pokoknya besok apa ajak meeting iya suruh invest dah iya misi seri kunci dulu di toilet udah bang kemarin bang kan gue gak main gue udah di kunci kemarin tolong di kunci sama cowboy udah gantung kunci-kuncian ya iya kunci-kuncian gue sama cowboy tolong ya tolong nanti ganti lagi kamar mandi lagi tuh dari JKTN48 buh gak ada mental juaraannya dulu perasaan lu dibilang mental juara banget Agus kayaknya kalo kalah-kalah gitu langsung dibilang gak ada mental ya susah juga ya orang gue gak ngerti ya iya dia gak tau emang dia setan apa namanya bisa datang kesitu maksudnya dia dia punya portal ngeliat kejadian langsung apa iya iya emang lu liat bagus merenung ya kan gini iya kan nangis mungkin mungkin bisa juara terus kalo PUBG ada ilmu pasti ya gak sih nah bener gue mau deh belajar kalo ada PUBG ilmu pastinya dari Syarif Lord Hidayat 75 Lord Misery bikin darah tinggi emang lu daging lu gak tau iya kan panas kali gue panas kali kambing kali gue kambing bahaya banget nih komen aja bikin nonton bikin kolesterol aja darah tinggi beriksa dokter ini awas tar ini ketarik awas iya ketarik bahaya lu lanjut lanjut dari gak lupa asuransi hidayat lak el akbar buang Misery co gak guna ya ayo boleh boleh yang mau buang tapi aduh gue masih ada kontrak lagi gimana ya gimana ya ini banyak kalo misery lah apa nih satu trek susah banget ini misery apa gunanya ini 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 iya nganalisa iya psikologi mental divisi doa moral semuanya semua ada next ini percaya satu nih Pajar Shati Misery punya saham kah di perjijai iya iya emang banyak 99% bapak iya 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 makanya main terus tak suruh bapak lu beli tak lanjut ke dikah diatma bersama misery gelar juara hanyalah misteri baru menang gue tahun kemarin bagus banget pantuannya tapi iya gue baru menang tahun kemarin iya belum juga setahun gue menang iya gimana sih kalian ini gak liat ig papji mobile apa gimana iya gak bisa baca ya iya iya dari trizgaputra20 out misery dari PJV gak guna di better juga dia gak ada kontribusi sama sekali benar kata netizen indomiseri hanyalah beban buat TV sport yang menanggungi dia out misery supaya dia bisa berkaca dari kesalahannya hahaha he's already dead oh barti semuanya ini salah gua gun walaupun gue gak main gun ya keren 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 gun kau maafin gue keren kerennya gak apa-apa untuk kopernya saya tapi perasaan eh sabar film ngecing makanya oke oke aja perasaan lu cekin juga dua kali gue balik balik malaysia perasaan iya udah next 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 angga ardian dari awal gua bilang kalo masih ada misery dilanak gua bakal membaik main juga gitu-gitu aja gak ada perubahan bebal kill knock juga terus iya gitu masih aja dimainin emang mau main ya gak main gua jarang mau main anjir iya gak sih iya kan lu investor lagi iya gua investor iya kan lu pilih sama gak nonton kayaknya ini harus selesai buka youtube abj mobile nih beli kuota makanya enggak belum nonton nah ini kan udah abis nih head comment-head comment dari netizen nah gimana tanggapan dari kalian setelah melihat dan mendengar head comment mereka enggak gak ada sih itu emang udah ini sudah takdirnya kayak buka tadi sudah udah biasa gak sih dindo kayak semakin di seluruh dunia bahkan iya di seluruh dunia bahkan kayak emang maksudnya ngedukung tim apapun iya bahkan emu aja sekarang kayak mana itu ya gitu kan kayaknya emang kalo kita nih main di suatu kompetisi kayaknya bakal ada yang kayak gini sih jadi kita coba jalannya aja kayak mau dihapus juga susah kan mereka kan kalo lagi pusing-pusing bikin keadaan kan mending gua bajetin orang kan gitu mungkin atau suruh main aja dia iya kalo dia gak bisa main bapaknya suruh main keluarganya suruh main keluarganya satu tim satu tim ya kan biar pas perempat lu? ya hal yang lazim sih mau di dunia sport apapun atau di sport apapun head comment tuh ya pasti ada ke player atau ke tim apapun dan itu harus diterima dan bisa harus bisa ngekontrolnya gitu ngomong kan ambil dikit sih gua udah baca emang salah satu treat gitu di twitter kayak ya emang rata-rata orang yang suka komen gitu katanya biasanya lagi pusing di pekerjaan jadikan mungkin kan stress pekerjaan kan pulang kerja gabut mau ngapain nah head comment dulu ah mungkin gitu jadi mungkin pelampian stress mereka ya kalo asalkan itu membantu mereka gak apa-apa sih sama ada yang gak sekolah juga kan ya iya iya itu kali bisa jadi ya kan gua gak sekasar gitu yuk demikian lah dari acara penghabdi haters haters let's go guys let's go go